Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa kabar Banten Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Kemacetan selalu menjadi momok tahunan Bagi wisatawan setiap momentum lebaran Salah satu yang menjadi langganan kemacetan Yaitu jalur wisata pantai Anjer Carita setiap kali libur lebaran Seperti yang terjadi pada tahun ini Jalur Anjer Carita macet total Bersama saya Rizky Putri Ananda Inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten Edisi Jumat 19 April 2024 Daya tarik pantai Anjer dan Carita tak pernah memudar setiap tahunnya Tak heran jika banyak wisatawan yang mengunjungi wisata yang masih menjadi primadona di wilayah Provinsi Banten ini Meskipun harus terjebak macet hingga berjam-jam Tak sedikit juga pengunjung yang harus digit jari Karena batal berwisata ke pantai Anjer Carita Karena kondisinya sudah penuh atau padat oleh wisatawan lain Di sisi lain Kondisi tersebut juga memunculkan peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah Untuk menyiapkan destinasi alternatif wisata selain di Anjer dan Carita Saat ini saya sudah duduk bersama salah satu wartawan dari Kabupaten Serang Dinin Hasanuddin yang akan memberikan informasi dan kondisi pada saat libur lebaran kemarin Bagaimana kondisi di kawasan Anjer dan sepanjang Anjer dan Carita Bagaimana kepadatan lalu lintas dan ramainya pantai-pantai yang ada di wilayah Kabupaten Serang Anjer cinangka ya Dinin ya Anjer cinangka, cerita pandai gelangkernya Baik, selamat sore Dinin, kabar sehat ya Selamat sore Rizky, kabar sehat Baik Din, ini banyak pemirsa atau teman-teman dari Kabupaten juga penasaran Karena melihat di media sosial, kemudian di pemberitaan Libur lebaran kemarin itu macet panjang banget Din Ya betul sekali Bahkan dari jalur Cilegon dan beberapa jalur alternatif lainnya juga itu padat sekali Din Nah itu bisa diceritakan bagaimana kondisi pada saat itu di kawasan Anjer dan cinangka di Kabupaten Serang Terima kasih Sudara Rizky Anjer cinangka memang setiap tahun selalu dipadati oleh pengunjung ya Untuk tahun ini khususnya memang terjadi ledakan pengunjung bisa dikatakan seperti itu Itu pengakuan dari beberapa pihak ya yang mengatakan Dimana target kunjungan pun tahun ini melampaui dari awal ditargetkan 500 ribu pengunjung Yang datang ke Anjer cinangka mencapai 610 ribu 610 ribu pengunjung atau wisatawan yang berasal dari berbagai daerah Betul sekali Luar dari Provinsi Banten Termasuk dari luar Jawa ada daerah Lampung yang datang ke Anjer cinangka Dan selama libur panjang tersebut Khususnya di tanggal 11 ya 12 12 ya 12 sampai 15 April itu Terjadi peningkatan kunjungan ya khususnya di Sabtu Minggu itu puncaknya Dimana beberapa jalur alternatif yang ada untuk menuju ke wilayah Anjer cinangka itu padat semuanya Padahal disana ada setidaknya ada beberapa jalur Ada tiga ya jalur alternatif untuk bisa sampai ke Anjer cinangka Yaitu dari mulai jalan Palka atau Palima cinangka Kemudian juga dari Gunung Sari Mancak yang lewat taktakan Kemudian juga ada lewat JLS yang piatol keluar dari JLS Itu pun sama semuanya padat Padahal ketika hari H juga sebenarnya pihak dinas perhubungan Dan dinas pari persiata sudah berkoordinasi Sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya hal tersebut Kemancetan panjang itu ya Namun ternyata memang kondisinya tidak bisa diantisipasi Karena masyarakat datang secara bersamaan untuk berkunjung ke Anjer cinangka Kemarin sempat ada one way juga kan ya Dan ada beberapa pengalihan arus lalu lintas Untuk menghindari adanya kemacetan panjang di beberapa titik Yang menuju kawasan Anjer cinangka Untuk one way dan pengaturan arus lalu lintas Sebenarnya setiap tahun juga selalu dilakukan Dengan pola yang sama Tapi pada kenyataannya memang itu bukan sebuah solusi Karena jalur Anjer cinangka tetap tidak bisa dilalui dengan lancar Artinya tetap saja ada pengunjung yang akhirnya diputar balik Dan tidak jadi menikmati keindahan wisata pantai Anjer cinangka Informasinya juga sejumlah pengusaha atau pengelola pantai di Anjer cinangka itu Sampai menutup ya dinia Karena saking ramainya pengunjung dan padatnya pengunjung Sampai-sampai beberapa Karena overload ya Terlalu banyak wisatawan yang datang ke sana Iya berdasarkan pengakuan dari beberapa pihak Salah tanya dari PHRI yang menyebutkan bahwa Kepadatan pengunjung yang datang ke Anjer cinangka Sebenarnya bukan hanya wisatawan Tapi memang ada juga Apa namanya penduduk sekitar ya Dengan jalur yang sama Dan biasanya di hari kedua lebaran Itu sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar itu Mereka terjun juga ke pantai Akhirnya pantai menjadi padat Sebenarnya ketika itu Susah juga dibedakan mana sebenarnya wisatawan Dan mana juga penduduk lokal yang datang Karena ada yang saudaranya datang Di situ berkunjung dan akhirnya main ke pantai Akhirnya pantai overload gitu ya Sedangkan untuk kayak hotel-hotel Sebenarnya tidak sampai overload Karena kan kalau untuk kamar hotel kan Ketika dia ada hanya 100 kamar Ya tetap yang dijual 100 kamar Dan selama libur lebaran kemarin Katanya menurut PHRI dari ketuanya Ibu Yurena Rahman itu menyebutkan bahwa Okupansi hotel mencapai 75-100% Jadi ada beberapa hotel yang sangat cool Berarti tingkat okupansi kamar hotel juga udah Sangat tinggi Sangat tinggi ya Betul sekali Ini tuh selama libur lebaran Selama libur lebaran Libur lebaran itu ya Jadi tanggal 12 ya 12 sampai 15 lah 15 April 2024 kemarin Betul Nah ini ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Serang Din Bagaimana mungkin ke depan solusinya Atau ada antisipasi Seperti apa untuk Mengurai Bukan mengurangi ya Maksudnya Mengurai Mengurai dan memfasilitasi Wisatawan yang hendak berkunjung ke Anjar dan Cinangka Sempat saya berdiskusi juga Dengan pihak di Sukorapar ya Terkait kondisi kemacetan yang sudah menahun ini ya Sebenarnya bukan hanya Bukan hal yang wujud kan sebenarnya terjadi ini Karena memang sudah bertahun-tahun Kecuali ketika COVID lah mungkin Anjar Cinangka sepi Tapi ketika sudah lepas COVID Semuanya kembali Macet Dan Pihak pemerintah daerah Melalui di Sepora Sebenarnya mereka tuh sudah menyiapkan Beberapa wisata alternatif Di wilayah Anjar Cinangka Disana Ada beberapa desa wisata Kemudian juga Ada Kan di setiap jalur itu ada Yang dilalui itu ada tempat-tempat wisata Sebenarnya yang cukup menarik lah ya Ketika dari jalur Palka Disana ada Batu Kuhung Kemandian yang sudah legendaris juga Sebenarnya Cirahap Kemudian juga Ada desa wisata baru Kacidaci Buntu Ada curug Segala macam Curug Jigumawang Kemudian ada Waruwangi Nah disana juga Selain itu Di wilayah Mancak Juga ada Demangku Yang kita tahu Di tahun sebelumnya itu Terjadi ledakan Pengunjung juga Sampai macet parah ya Tapi untuk tahun ini Ternyata Wisata alternatif tersebut juga Kurang Dimilati Bukan Ya bisa disebut Kurang dimilati Artinya Kesiapan mereka Mereka untuk menerima tamu Sebenarnya Belum maksimal Masih minim Manajemennya masih kurang Kemudian Jadi Kemudian juga Transportasi untuk menuju ke sananya Sedikit sulit Karena memang belum ada yang Apa namanya Belum ada angkutan umum Angkutan umum yang Berjasama dengan Desa wisata tersebut Akhirnya mereka juga Tidak bisa mengurai Harusnya Harusnya Orang-orang yang datang ke Terpecah ya Ke anjir cinangka Ketika tidak bisa Berkunjung ke anjir cinangka Mereka bisa Berkunjung ke Wisata yang lain Tapi ternyata tidak optimal juga Dimana di catatan Disporapar Dari 610 ribu itu Yang masuk ke desa wisata Hanya sekitar 14 ribuan lah 14 ribu Pengunjung Pengunjung yang Akhirnya Sempat memilih Ketika melihat kemacetan Di anjir cinangka Mereka memilih Lari ke destinasi lain Seperti itu Nah solusi ke depan Mungkin yang dipikirkan oleh Pihak Disporapar Adalah bagaimana Membuat Jalur-jalur alternatif ya Itu mungkin Jangka panjang sebenarnya Di sana Ada harapan dari Disporapar Agar jalan-jalan Seperti dari Mancak ke Apa dari Gunung Sari Mancak Taktakan Mancak itu Diperlebar Jadi masyarakat yang Berkunjung Bisa lebih luasal Seperti itu jalurnya Kemudian juga Dari Pihak Pihak RI juga berharap Apa namanya Ada pemisahan Jalur Pemisahan jalur Antara penduduk Dengan wisatawan Jadi ketika hari lebaran itu Penduduk Lewat mana Kemudian wisatawan Lewat mana Artinya tidak bentrok Sehingga Ketahuan Ketika Mereka melintas Bahwa ini adalah wisatawan Ini adalah penduduk Karena ketika mereka Bercampur Tidak bisa dipisahkan Yang rugi siapa? Yang rugi adalah Pihak Wisatawan juga Apa? Pengelola Pengelola juga Seperti itu Ada loss potensi Yang tidak bisa terserap Seperti itu Jadi memang harus dibedakan Juga ya Jadi mana wisatawan Yang benar-benar Datang dari jauh Datang dari jauh Dari luar daerah Sudah melihat Membuang uang Kabupaten Serang Dan warga sekitar Yang hanya berkunjung Kesedarannya Seperti itu Dan memang Pantai ini selalu Menjadi Tujuan utama Destinasi wisata Di provinsi Banten Bahkan ini sudah Terjadi Sejak bertahun-tahun Lamanya Dari Anyer Dan Cenangka Itu juga Memiliki garis pantai Yang cukup Panjang Panjang Dan pantainya juga Cantik Bagus Terus Karangnya juga Tidak terlalu banyak Makanya menjadi Salah satu Destinasi utama Betul Para wisatawan Baik dari Luar daerah Bahkan ada yang dari Pulau Jawa juga ya Dari luar Pulau Jawa Bahkan dari Bandung Pangandaran pun ada yang datang Ke Anyer Cenangka Bahkan Pangandaran juga punya Pantai yang bagus Iya Tapi mereka lebih Mereka ada juga yang datang Ke Anyer Cenangka Nah Itu berarti ini menjadi PR Bagi pemerintah daerah Dan bukan hanya Pemerintah Kabupaten Serang Kabupaten Serang Tetapi pemerintah daerah lainnya Seperti Pandeglang Pemerintah Provinsi Jodoh ini sangat Harus menjadi perhatian khusus Bagi pemerintah Provinsi Banten Bagaimana caranya Untuk Mengantisipasi dan Memfasilitasi wisatawan Yang hendak Berlibur Berlisata Ke pantai Anyer Bisa terserap di tempat lain Itu juga kan Tentunya meningkatkan PAD ya Betul sekali Karena mereka yang datang Pasti membawa uang Yang untuk disiapkan Untuk berlibur itu kan Betul sekali Din Dengan kemacetan yang kemarin Terjadi Di sepanjang Jalur Anyer Cenangka Kan ada Tiga ya Di Ripalka JLS Dan dari Mancak Mancak Nah Itu ada Cerita-cerita unik Atau ada Wisatawan yang Akhirnya memilih Untuk perutara terbalik Atau seperti apa itu Din Saya mendapat beberapa Cerita ya Terkait wisatawan Yang akhirnya Mereka rela Menunggu Sampai 8 jam Untuk sampai Ke Anyer Cenangka Ketika ada yang memilih Berangkat subuh Ternyata juga terjebak macet Karena mungkin orang Berpikir yang sama Ketika dipikir mereka Berangkat subuh Tidak terkena macet Ternyata Yang berpikir seperti itu Ada Ribuan orang Yang sama Akhirnya macet juga Tapi Ketika mereka sudah Menunggu berjajak Berjam-jam Akhirnya juga mereka tetap Ngotot Pengen tetap ke pantai Dan memilih Ada yang sampai Menginap di pantai Dengan bertendak Katanya Karena Jadi bener-bener Apa gak bela-belain ya Oh bela-belain Pengen masuk pantai Dan pantai Pantai Anyer Pantai Anyer Mungkin ini punya Kenangan atau Ada lagunya Betul Anyer Cenangka Anyer Carita Nah itu Memang sangat Legendari sekali Betul Bagi masyarakat Bahkan di Indonesia Sudah sangat dikenal Sangat dikenal Betul Bancanegara pun Banyak wisata Wisa Lentau Turis-turis Luar Asing Yang memang datang Ke Anyer Anyer Cenangka Dan Carita Itu sangat luar biasa Memang ya Betul sekali Untuk Destinasi wisata Lainnya Dit Di Kabupaten Serang Selain tadi Kampung wisata itu Ada Apa lagi Yang Memiliki Yang Mencatat Pengunjung Lebih banyak Dari Yang Lainnya Di Kabupaten Serang Tercatat Ada sekitar 187 Destinasi wisata Itu terdiri dari Wisata alam Pantai Kemudian juga Dan wisata religi Di Kabupaten Serang Mulai dikembangkan Wisata religi Di antaranya Ada Di Tanara Wisata religinya Kemudian juga Ada Di Sokabares Waringin Kurung Itu Nyimas Carik Dan Ada beberapa Tempat lain Dan Wisata religi Juga menjadi Alternatif Para pengunjung Ketika Libur lebaran kemarin Kemudian juga Ada desa wisata Yang cukup Mulai ramai Pengunjungnya Itu di Bumi Tirta Yasa Itu sebenarnya Jauh dari Kawasan Pantai Dan itu juga Cukup menarik pengunjung Itu di Desa Tirta Yasa Di sana Kenapa Banyak pengunjung yang datang Karena ada Wahana Anak Wahana bermain anak Ada kolam renang Sementara Untuk desa wisata lain Kenapa Kurang Diminati Mungkin karena Kurang ada wisata Untuk anak-anaknya Artinya Ketika Orang Kan ketika Orang berlibur Kurang ramah anak Jadi Ketika orang tua Berlibur dengan anaknya Kan harus Dua-duanya happy ya Bisa orang tuanya happy Anaknya bosen Atau anaknya boring Tapi harus dua-duanya Mendapatkan Kenangan yang sama Demikian Din Biasanya setiap tahun Itu selalu ada cerita Ketika Ketika pengunjung Mungkin karena Mungkin karena memang Pertama Pemda juga sudah Mengantisipasi Dengan membuat Edaran kepada Para pengelola Yang kedua Juga mungkin Kesadaran masyarakat Sekitar Terkait bahwa Mereka ini adalah Memiliki Tempat wisata Seperti itu Ada Kesadaran mereka Akhirnya Tidak terjadi hal tersebut Kemudian juga selain itu Laka laut juga Nihil tahun ini ya Tidak seperti sebelumnya Ada aja yang Jadi korban Biasanya ada yang terseret Ada yang tenggelam Jadi sebenarnya Secara pengelolaan Untuk hal tersebut Cukup berhasil ya Untuk Anjati Nangka Artinya pemerintah Kabupaten Serang Benar-benar melakukan evaluasi Dan Pembenahan Terhadap wisata-wisata tersebut ya Iya betul sekali Jadi Untuk lifeguard Semuanya sudah Sudah siap Stand by Dari Balawista BBBD Semuanya sudah disiapkan Ketika Menyambut libur lebaran Kemarin Sehingga nihil Laka laut Dan tidak ada getok harga Itu hasil pantau Semua rata Artinya Hasil pantauan dari Disporapark Kemudian dari Kita juga sebuah Markawan Memantau Dan memang Di media sosial juga Tidak seperti tahun kemarin Seperti tahun sebelumnya Tahun sebelumnya Ketika makan Digetok harga Betul Sekian juta Rp. 900 ribu Masuk ke Wisata pantai Digetok harga Betul Biaya parkir Digetok lagi Kemudian Masuk ke Saung Digetok Bahkan Yang lewat Dari Jembatan kecil aja Itu digetok juga Harus bayar 5 ribu 5 ribu Pada saat itu Mudah-mudahan ini akan Terus dipertahankan Oleh pemerintah Kabupaten Serang Maupun pemerintah Pemerintah daerah lainnya Supaya Wisata Di provinsi Banten ini Semakin maju Dan pendapatan daerah pun Semakin meningkat Dan tentunya Kenyamanan wisatawan Harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah daerah Dan bukan hanya tugas Pemerintah daerah Tetapi Masyarakat sekitar juga Penduduk lokal juga Harus memberikan pelayanan Kepada Wisatawan yang berkunjung Ke daerahnya mereka Supaya mereka Gak kapok ya Betul Ketika datang Punya cerita yang baik lah Yang disampaikan kepada Rekan-rekannya bahwa Anjar Cinangka Aman Tapi ketika ada getok harga Kan orang kapok Meskipun Tempat wisatanya bagus Kalau misalkan Digetok harga Ya udah Itu jadi Di blacklist Betul sekali Mudah-mudahan ini menjadi Ini ya Keunggulan Untuk Wisata Pantai Anjar Cinangka Dan bisa dipertahankan Hingga terus Bahkan Mudah-mudahan Kedepannya Akan menjadi Lebih baik lagi ya Mungkin ada Fasilitas lainnya Kan Saat ini juga Untuk fasilitas anak Masih kurang ya Masih minim ya Untuk Khususnya di desa wisata Atau wisata apa Wisata alternatif lainnya Ada pun wisata alternatif Seperti Wulandira Yang di Keramat-watu Yang cukup legenda juga ya Tapi sekarang sudah Tidak aktif Sebenarnya itu kan juga Sebenarnya bisa Bisa dihidupkan kembali Tapi memang belum Ada rencana ke sana Gunung Pinang Yang juga Sempat booming Akhirnya juga tidak Tidak aktif lagi Apa aktif Tapi Dengan fasilitas yang sudah usang Seadanya Seadanya Oh iya ada Curug Putri juga ya Curug Putri itu Lebih masuk ke Pandeglang Oh masuk ke Pandeglang ya Ada betul Itu gak jauh juga ya Dari Itu di cerita Baik Pemirsa kabar Banten Tadi sudah Tahu kondisi bagaimana Ketika Libur lebaran Di beberapa tempat wisata Khususnya Anjar Dan Cenang Kita akan balik lagi Terima kasih banyak Atas informasinya Sama-sama Mudah-mudahan ini Menjadi Unggulan ya Di wilayah Kabupaten Cita-cita balik kedua Tercapai Ya Amin Balik kedua Ada di Banten Dan Anjar sudah melegenda Sudah sangat terkenal Bukan hanya di Buat Wisatawan lokal Tapi di Mancanegara pun Sudah dikenal Apalagi Pantai Anjar itu Berdekatan dengan Beberapa pulau yang Cukup bagus ya Ada pulau sangiang Kemudian Jaraknya dekat juga Dengan gunung anak Kekatau Tidak terlalu jauh Misalnya jadi ancaman Baik Bersama Kabupaten Kita akan kembali lagi Di pekan berikutnya Yang tentunya Dengan tema Yang lebih menarik lagi Yang akan kita bahas Bersama Teman-teman Dari Kabupaten lainnya Jangan lupa Baca Hari Umum Kabupaten Senin sampai Jumat Dan jangan lupa juga Untuk buka online kami Di kabupaten PikiranKakyat.com Instagram TikTok Dan semuanya Di media sosial Kanal-kanal lainnya Jangan lupa Dibaca Diklik Share Di share Di subscribe Untuk Youtube-nya Kalau gitu Saya Rizky Putri Ananda Dan Dingding Hasanuddin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sw trabalhar Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!